Intro Ya serasensi bagus kali ini Ini di tempat yang kalau cuacanya, hawanya gak panas Tapi kalau saya kasih tahu kata kuncinya, nama desanya Nanti ada dua hal yang disini, wow, boleh dibanggakan ya Karena kita sedang di pendopo pilah sampah Gosari Di Iroyudan, betul? Gosari, Pajangan, Bantul Tepuk tangan dulu dong Saya Marta Sasongko, kali ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY Kita mengajak para pelaku UKM Untuk bersilaturahmi, untuk berkomunikasi, untuk disapa Di acara kita yang didukung oleh dana keistimewaan Ini dia Sarasehan Sibakul Boleh temu tangan lagi Iya, kali ini bapak-bapaknya lumayan Jadi saya karena melihat, bapak-bapak Iya, langsung saya ajak duluan Karena pertanyaan saya tadi yang pertama itu Betul apa enggak? Jadi kalau Anda hari ini, saat ini juga coba googling Guosari gitu ya Itu kira-kira yang keluar apa ya? Kira-kira yang keluar apa ya Pak? Iconnya Guosari? Ingkung Ingkung Karena produknya ingkung ya Tapi bener enggak sih bahwa Guosari itu ingkung Bener enggak Bu? Bener Bener Emang yang usaha ingkung siapa aja? Ya Mana? Itu Loh itu banyak kok ini loh ya Cuman satu yang hadir Ini perwakilan soalnya ya Iya Ada Pak Yudi Yudi, betul Betul pengusaha ingkung Pak? Betul Kok enggak kelihatan ingkungnya? Ah, itu Disembunyikan Silent Silent Tapi sudah betul pengusaha ingkung sejak kapan Pak? Kebetulan kita usaha ingkung itu mulai 2011 2011 Jadi baru sekitar 13 tahun yang lalu Itu dari Pak Yudi sendiri? Betul Atau dari turun-temurun gitu? Dari saya sendiri Oh langsung Terus itu tiba-tiba banyak yang jualan ingkung itu karena apa sih Pak? Ya, karena memang mereka kan melihat outputnya Jadi ketika lu kok kelihatannya sukses Kelihatannya kok menjanjikan dan sebagainya Akhirnya ya Karena memang mungkin sudah menjadi resekinya sendiri-sendiri Banyak follower kita Oh, jadi sekarang malah ketika jadi sentra gitu ya Betul Malah jadi apa ya Wisata kuliner gitu ya Dan enggak pernah sepi berarti Jadi persis yang tinggal dikaki Mbak tadi Kalau ketika kita mau searching googling Guasari Pasti muncul yang pertama ingkung Dan ingkungnya khas ya? Ya, betul Sampai hari ini sudah ada berapa pengingkung? Pengingkung, pengusaha ingkung? Kalau di Guasari sendiri sudah ada sekitar 15 15 15 warung ingkung Belum yang di luar Guasari Yang mungkin perbatasan dengan Guasari Seperti mergan, tipanda dan sebagainya itu udah banyak sekali Oh, tapi itu bersaing enggak sih? Kalau dibilang bersaing Sebenarnya kalau boleh jujur ya iya Cuman itu kan kita anggap sebagai mitra Jadi dalam hal ketika mereka promosi ingkung Dimana di Guasari Otomatis kita juga akan ikut dipromosikan Kata kuncinya ingkung Semuanya kena dampaknya itu ya Oke Dan Saya Marta Enggak usah pakai Mbok Itu jadi orang Bali nanti saya ya Oke Jadi ingkung masih menjadi ikon sekarang Betul Masih banyak yang datang untuk mencari ingkung di Guasari Karena memang kuliner yang dicari dan diburu oleh wisatawan Ketika di Guasari ya tetap ingkung Oke Temu tangan dulu dong buat Guasari Salah satu ikon yang sudah jadi ya Artinya tinggal bagaimana nanti terus dikelola Sampai usaha ini tetap terus menjadi Apa ya Menjadi ikon Menjadi yang dicari-cari pokoknya ya Nah ikon yang kedua Ini adalah karena di disini juga Desa Perenar Sudah Desa Perenar betul ya Pak? Sudah Kok bisa Pak Yudi? Iya Eh Pak Yadi Pak Yudi Pak Yadi saya bingung Pak Yadi Pak Yadi adalah ketua Desa Perenar betul Yang melanjutkan Yang melanjutkan Ini ngomong-ngomong disini emang banyak Interpreneurnya Pak? Alhamdulillah banyak UMKM di Guasari Salah satunya ya Ingkung Terus ada craft Kulinernya juga banyak Lumayan Pak Yadi sendiri juga punya usaha? Usaha Usahanya apa Pak? Craft fashion Tadi pakaian adat Oh pakaian adat Oh Adat mana Pak? Adat Nusantara Nusantara Jadi kami buat produksi Pakaian adat itu Belangkon surjan Terus nanti kalau Custom Pakaian Udeng Bali Solo Oh macam-macam Jadi gak cuma Jawa Iya Tapi pengembangannya banyak Nanti sampai ke Selop Sampai ke Kamus Timang Dan lain-lain Nanti seperangkat Seperangkat Nanti ada pakaian adat Beskap Jadi ini kalau di luar sana Ada yang gak tau adat Suruh ke tempatnya Pak Iya Nanti bisa Biar tau adat gitu ya Pak Maksudnya pakaian adat Nah ini ngomong-ngomong Ada pemasarannya Yang khusus Pak Karena ini kan Produknya khusus Iya Memang segmen pasar kami Khususnya Belangkon Itu memang Sangat Khusus sekali ya Jadi kami Produknya tradisional Tapi masarannya Kami mengikuti jaman Jadi kami pakai Marketplace Facebook IG Internet juga Wow Itu yang paling banyak Customer-nya Kalau beli lewat yang mana Pak? Di tahun-tahun rahi ini Lewat marketplace Shopee Orang mana yang beli Pak? Gimana? Orang mana? Seluruh Hampir seluruh Seluruh Indonesia Di Indonesia Si Bagul juga Sudah mulai Memasukkan produk Sudah Sudah dapat Free ongkirnya belum Pak? Belum menggunakan Oh belum menggunakan Padahal seluruh Indonesia loh ya Oke Tapi ini ngomong-ngomong Untuk soal pemasaran sendiri Masing-masing Dari Pak Yudi sendiri Kalau Pak Yudi bersama Dengan teman-teman desa Pranar Masih ada problem Apa enggak? Dari Pak Yudi Terkait dengan pemasaran ya Sebenarnya dengan hadirnya Si Bagul Ini sebagai salah satu Solusi juga Karena kebetulan Kalau di Kita kan lebih Lebih ke warung Jadi mungkin Pada datang Jadi jarang yang Promosi berarti ya Meskipun ada delivery dan sebagainya Cuman kalau yang di Ya di Saya sekarang Karena kebetulan Keluar ya Banyak yang ekspor dan sebagainya Ya mungkin Si Bagul akan lebih Bermanfaat lagi Sebenarnya kita juga iya Karena dulu-dulu sebelum Pas waktu Covid itu kan Kita juga memanfaatkan Aplikasi seperti itu Cuman bukan si Bagul Waktu itu belum kena si Bagul Baru kena si Bagul Ya beberapa Bulan ini Tapi kira-kira produknya ini Kan bisa aja jadi Produk yang bisa Frozen Atau yang bisa dikirim Keluar kota Sudah Sudah Cuman memang kita Memanfaatkan Sementara kita memanfaatkan Aplikasi Di luar Berarti setelah ini Pakai si Bagul Oh iya Apalagi dapat free ongkir Mau enggak Pak Oh itu ya Kalau dari Pak Yudi Ya alhamdulillah Dengan adanya Ini Desa Planner ini Kan kami bisa Mengumpulkan Berbagai macam Ini Produk dari Teman-teman Planner Jadi kami Dilatih juga Di Desa Planner itu Cara pemasaran Setelah online Terus bikin-bikin Itu Apa Kanfa Bikin Pernah diajarin Dilakukan enggak Dilakukan enggak Nek Di Khusus di Yad Langkon Langsung action Jadi Nanti Bikin ini Langsung admin Proses Tapi kalau di yang lain-lain Mungkin Kesibukan ya Mungkin Anaknya Mungkin Bianya sendiri Tapi enggak aktif Butuh admin ya Kalau ibunya sendiri Susah Sama itu yang Conten kreatifnya Kekoran SDM Oh konten kreatornya Misalnya ada satu Semuanya bisa Maksudnya semua bisa Nitip gitu ya Bisa itu Sangat dibutuhkan Emang ada anak muda disini Pak Mudah banyak Tapi Yang mau Enggak ada ya Oke baik Belum ada Oh belum ada Nanti berarti Bagaimana caranya ya Kita diskusikan ya Konten kreator yang free ya Terima kasih Ya boleh enggak Oh yang free Oh yang kayak free ongkir Enak banget disitu ya Oke Temu tangan dulu Buat Pak Yadi Pak Yudi Mata Nun Selanjutnya Saya undang Mas Hendry Kemudian Bu Siti Maimunah Dan Mbak Dhani Monggo silahkan Sini gantian Monggo Ayo Monggo bertiga Ini kok jauh-jauh dari saya loh ya Emangnya saya menggigit Ayo maju dikit Oke Nah ini tadi sudah dua ikon Kalau Gosari itu Yang pertama adalah Ingkong Yang kedua sudah menjadi Desa Prenar Yang ketiga adalah Juga sebagai desa Pengolah sampah Makanya kita sekarang di Ini Gosari itu tempat Untuk memilah sampah Betul ya Mas Hendry Iya betul Terus kok enggak ada sampahnya Alhamdulillah kita Sistem pengolahan sampah Zero wish Jadi sampahnya Kecilkan dari rumah tangga Masuk di TPS kami TPS 3R Gosari Namanya Dan diolah oleh Teman-teman di Gosari Zero wish Benar-benar zero Tanpa Tersisa Sampahnya Oh Jadi ini benar-benar Enggak ada sampahnya disini ya Saat ini ada Sedang diolah Oh sedang diolah Nanti sore Bapak Ibu bisa Melihat di Pengolahan kami Di TPS Untuk melihat sampahnya Insya Allah Selesai Kalau dari titik ini Berapa meter 50 meter 50 meter Atau iya Anggar yang hijau itu Sebelahnya itu Pengolahan sampah Yang ini buat apa Yang hanggar hijau Hanggar hijau itu Bagian dari Manggar Oh terus sebelahnya Itu yang buat Pengolahan sampah Alhamdulillah ini Baunya tidak sampai di Iya Ini kata teman-teman Kemarin begitu Aduh kalau dekat Apa yang bilang sampah itu Biasanya bau loh Ini enggak ada bau-bau Tepuk tangan dong Buat gue Sari Nah Mas Hendry ini sebagai Apa nih mas Di BUMDES Kebetulan Direktur BUMDES Direktur BUMDESnya Wah masih muda ya Dan usahanya Salah satunya adalah Salah satunya pengolahan sampah Di Guasari Nah ini kan sudah Salah satu prestasi ya Buat Guasari Bisa benar-benar Zero sampah Sampai sekarang Sudah bisa benar-benar Zero Saat ini Kita menangani Kurang lebih 70 Rumah tangga Sampah rumah tangga Tapi cakupan kita Sementara Prioritas di Kaluran Guasari Dan alhamdulillah Kita Masih konsisten Di Zero Waste Tahun 2021 Desember Kita sudah tidak Menyumbang sampah Di TPA Piyungan Ya Jadi Kita berdiri di 2019 2021 Alhamdulillah Kita sudah Tidak menyumbang sampah Di luar Jadi selesai Ini benar-benar Semua sampah Kan masih ada Sampah sisa Sampah yang tertolak Itu tetap Bisa diolah Alhamdulillah Semua sampah Kita Olah Bahkan Residu pun Yang di Di teman-teman Kategori residu Alhamdulillah Kita Kita olah Kita Masih Bisa menjadi Nilai Ekonomi Contohnya Bikin apa Ya Di kita Itu hasil Pembakaran Residu Masuk di mesin Incernator Kemudian menjadi Flyass Itu menjadi Bagian Komponen Part Untuk Pembuatan Rumah Nanti Bapak Ibu Bisa Mersani Di sebelah Ini ada rumah Contoh yang akan Dibangun dari Salah satu Hasil Pembakaran Sampah Nanti akan Dicampur Dengan material Kemudian Dibangun Sebuah rumah Jadi kita Boleh lihat ya Ini rumahnya Jangan-jangan Bentuknya masih ada Sampahnya loh Enggak ya Boleh tahu mas Dengan sampah itu Bisa penghasilannya berapa Wah ini Buka-bukaan ini Iya Gak apa-apa dong Berarti bisa bikin Inspirasi yang lain dong Alhamdulillah Jadi Kalau di TPS 3R kami Itu Kurang lebih Itu di Dari Pengolahan Sampah Kemudian Semua yang Dihasilkan Itu Di Angka 30 juta Sekian Perbulan Perbulan Kemudian Itu Kotor Masih dikurangi Dari omset ya Iya omset Itu dari 70 rumah 700 700 rumah Itu di kota masih ada 200 ton mas Mau mas Boleh nambah penghasilan Nanti saya lapor ke Pak Lurah ya Oke Tepuk tangan dulu dong Buat gue Sari Semoga ini Terus akan menjadi Percontohan Dan kemudian Karena Menunjukkan Hasil yang nyata Ini bisa Menginspirasi Lebih banyak lagi Khususnya untuk di DIY ya Nantinya ya Oke Nah kemudian ada Di situ aja mas Ibu-ibu Ini siapa ini ya Apakah hasil dari Pengolahan sampah Bukan ya Ini adalah Desa Prener lagi Siapa Namanya mbak Saya Dani Mbak Dani Produknya apa Produk saya Itu yang Dipajang di depan ini mbak Boleh dipamerin Kalau gitu ya Silahkan Ini Frost Roll Salah satu produk Dari Daniko Bekri Ini lagi Viral juga ini Roti kayak gini ya Frost Roll Jadi bisa dilihatin Di kamera Frost Roll Abun ayam Kalau ini Kenapa Punya ide Bikin ini Usaha ini Kebetulan Karena saya Resen juga Dari kerja Terus waktu itu Pandemi Habis resen Kena pandemi Mau ngapain ini Di rumah aja Kebetulan banyak orang Nyari makanan kan Secara online Daripada kita beli Bikin Terus dari Dari orang rumah Katanya enak Kenapa enggak kita iklan Akhirnya berawal dari itu Pandemi Mbak Berkah Bisa Bikin produk Roti Seperti itu Sampai sekarang Masih Terus Masih 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 selaris Dulu apa enggak Tambah laris Oh tambah laris Sudah anggota Sibakul juga Anggota Sibakul Ini kok tapi Kok belum ada Mereknya apa Gitu loh Mereknya Dani Eko Kebetulan untuk Pendaftaran merek Baru mau diikutin Besok ini ada Dari Kemen Kunhem Ikut Daftar di Bantul Jadi baru proses Iya baru proses Cuman untuk izin halal Sudah ada Dan untuk izin insta INB sudah ada Oke Jadi izin-izinannya Belum dibikin Ininya ya Stickernya ya Untuk kemasannya Yang belum ini ya Masih proses Oke Sudah ikut Sibakul Sejak kapan Baru berapa Bulan ini Apa yang sudah Didapatkan Yang sudah Lolos korasi Di Sibakul Produk saya Flosserol ini Sama bolu Coklat Itu terus Pengen dapat Orderan Seperti teman-teman Karena tau Sibakul kan Dari pelatihan Disabrener Kemudian teman-teman Yang di kota juga Kan sudah ikut Sibakul Katanya mereka Enak loh Karena kita Produk kita itu Kita cuman masang aja Nanti mereka Ngeklik Langsung masuk ke whatsapp Terus Ordernya datang sendiri Ordernya datang sendiri Terus Yang beli pun Gak cuman sekitar rumah Tetapi dari kota Karena Kebetulan saya juga Banyak yang dari kota Cuman kendalanya Kemarin di Di Jogja kota Kota Jogja Gak pengen kota lain Semoga Semoga juga Kota lain di seluruh Indonesia Amin Tapi ini ngomong-ngomong Salah satu simbol Tadi dipegang mbak Dhani Terus sekarang saya pegang Itu artinya diserah terimakan Oke Apa yang masih dibutuhkan Ini selain perizinan Tadi pemasaran Ya Legalitasnya Proses Ya legalitas Untuk merknya Masih dalam proses Sama kemasannya Untuk biar lebih Menarik ya Branding secara kemasannya Oke Kalau menghadapi persaingannya Gimana Kalau persaingan Banyak ya mbak Terutama yang Bermodal besar Otomatis mereka Kayak di kota itu udah Punya Tapi masing-masing Pasti rejeki itu ada ya Rejeki itu pasti udah ada Ada Tuhan Jadi Segmennya sudah Punya Sudah ada sendiri Emang sekarang pelanggannya siapa? Banyak Banyak itu siapa? Maksudnya ini kan segmen pasar nih Biasanya Menengah ke atas Menengah ke bawah Keluarga Apa-apa gitu Saudara Terus teman-teman Kantor dulu Kemudian Masuk ke rumah sakit Rumah sakit Jadi teman-teman itu membawa Kemudian Di ke dokter-dokter itu Mereka membawa Tapi Dijual lagi juga Sudah punya reseller Jadi saling bantu Oke Good Boleh Temu tangan dulu dong Buat Mbak Dani Iya Kalau Bu Siti My Munah Apa nih produknya? Ada Ekrol dari Oh iya benar Saya ambilin Ini menarik sekali Karena tadi saya melihat Kok ekrolnya Kok warnanya hijau-hijau Ternyata ada Kelornya Bukan kolor kan? Bukan Kelor ya Ini kenapa saya tidak dibikin Warna hijau semua Karena untuk tekstur juga Benar Makanya lebih menarik Kenapa nih? Biasanya kan Kelor dibikin Herbal Dibikin Nah gitu-gitu Ini kenapa dimasukin ke ekrol? Karena saya mau disini kan Terutama anak-anak saya ya Kurang suka sayur Jadi saya Setiap punya produk Produk itu Saya usahakan Anak saya itu Bisa mengkonsumsi Misalkan saya Saya tidak suka bayam Saya suka botol Saya biasanya Produk-produknya Bisa dimasukkan di situ Jadi ini menyembunyikan sayur Biar dimakan Tapi kemudian Jadi bisnis Anak saya juga senang Kayak gini Kadang Kalau saya lagi Produksi Angat-angat itu Langsung main serobot aja Oh gitu? Iya Saya juga gitu loh Kapan lagi bikin Nanti masih habis Sebelum dijual Oke Tapi sudah dijual kemana aja? Sementara masih di lingkungan Sekitar rumah saja Tetangga-tetangga Sama saudara-saudara Apa komentar mereka? Kok ekrolnya ada Itu hijau-hijau? Katanya sih enak Gak kalah sama yang di produk Hasil pabrik gitu Oh Kayaknya kalau di tempat saya Masih hoax deh ya Ini teman-teman I.O. Pasti bilang enggak Enggak enak gitu loh Karena belum ngicipin nih Oke Ini teman-teman Dua-duanya Masih Memutuhkan apa nih? Yang Dalam usahanya Biar naik kelas Biar meningkat Dari sisi apa? Saya masih di sisi Kemasan Masih kurang Masih kurang menarik Maksudnya pengen kemasannya Kayak apa nih? Yang lebih Menarik Paten gitu Oke Berarti pengen tahu Bagaimana kemasan Yang lebih menarik Kalau Mbak Dany? Ya Untuk brandingnya Itu biar Branding Jadi ini kan nanti Ada merknya Tadi apa merknya? Dany Eco Dany Eco? Iya Oh Terus Bakerynya Dany Eco Bakery Oh Dany Eco Bakery Biar brandingnya Dikenal Makin luas Oke Semoga nanti Kita bisa obrolin Dengan narasumber kita ya Kita kasih apresiasi dulu Bapak Ibu Matonuan sekali Dan sebentar lagi Saya akan mengajak Para narasumber Untuk ngobrol Jadi tetap di Sarasehan Sibakul Terima kasih Selamat pagi Pak Bapin Muter-muter Eh Pak Ini mau Ada warga yang Bagaimana Terkait Masalah aplikasi Sibakul Saya Jadi apa Pak? Walah Jadi Sibakul ini Sistem pembinaan Bagi pelaku usaha Semua UMKM Yang ada di Diy ini Wajib daftar Sibakul Dan dapat pembinaan Dari Dinas Kooperasi UKM Diy Oh Terus wujud pelayanan Sibakul itu apa ya Pak? Seteh banget Ada pelatihan Pembagian Sertifikasi halal Sertifikasi BRT Inkubasi bisnis Sampai Fasilitas Fri Ongkir Jadi KB produk UMKM Siongongan yang kini Fri Ongkir Pak? Iya Fri Ongkir Keseluruh wilayah Indonesia Dan luar negeri Walah Terus yang banyak disopong Pemerintah daerah Jadi Ini bentuk Keperbihakan Pemerintah daerah Diy Kepada UMKM Mitra Sibakul Oh Alah Mantep Mantem-mantem Pak Babin rumahnya mana? Purworzo Barangkali suka Minum susu Nanti ini Saya kirim ke sana Loh Saya gak suka minum susu Ya Sukanya? Minum susu Terima kasih. Ini beneran loh, jangan nanti abis ini pulang loh ya. Ada teman-teman dari Plut, Mas Wahyu dan Mas Roshet boleh berdiri dong. Ini mereka berdua, nanti yang akan membantu Bapak Ibu semuanya ya. Makasih Kak Wahyu, Kak Roshet. Jadi kalau nanti mau ikut daftar si Bakul, langsung ketemu mereka berdua. Nanti juga ada free untuk foto produk khusus hari ini. Kalau besok berbayar, maksudnya kalau kita kesini lagi. Padahal besok enggak, Pak Wisnu masih berbayar, Pak. Oke, nah karena seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita juga bersama dengan Narasumber. Yang tadi sudah juga mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi saya kenalkan dulu. Dari Dinas Kooperasi dan UKMDI hadir PLH Pelaksana Harian Kepala Dinas, Pak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Yesukeng siang. Semangat pagi. Iya. Sudah melihat apa saja Pak tadi Pak? Lihat pengaruhan. Di kawasan sini. Pak Lurah akan banyak menjelaskan upaya terobosan yang dilakukan Kelurahan Gua Sehari. Iya. Terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Betul. Jadi di dekat kita ini ada calon kandang ayam Pak? Iya. Calon kandang ayam? Ada TPST pasti. Mungkin langsung lonsengnya nanti ya Pak Lurah. Oh saya ini? Iya jangan dibocorin nanti. Oh iya oke menarik sekali. Dan kemudian juga hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRDDIY Pak Umar Rudin Masdar S.A.G. Pak Umar kenapa sih ke sini Pak? Pengen bertemu warga Gua Sehari pelaku UMKM. Oh tapi di sini kan sudah terkenal Pak. Terkenal kan biar lebih terkenal lagi. Oh biar terkenal lagi. Temu tangan dong. Apa yang istimewa Pak di sini? Istimewa karena perencanaannya bagus, pengelolaannya bagus dan akhirnya pertumbuhannya juga bagus. Oke. Jadi ini sebelahnya nih memuji yang sebelahnya ini Pak. Iya. Iya. Pak Umar tadi. Iya. Nah seperti yang disamakan Pak Umar tadi. Kenapa bisa perkembangannya bagus? Tentu saja ada peran dari lidernya. Nah ini ada Mas Lurah Guosari. Siap. Mas Duki Rahmat S.I.P. Mas Lurah. Ji. Pak Marta. Iya kok sampai kemana-mana tuh ini Guosari. Oh Guosari ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena tagline kami itu Guosari asli ngangen nih. Wess. Buktinya kangen kan beliau berdua. Iya. Padahal ketemunya sampah loh ya. Oh iya. Tapi kangen nih. Oh enggak yang satu lagi ingkung tadi ya. Benar ya. Nanti cerita tentang prestasi dan bagaimana biar bisa menginspirasi yang lain termasuk UKM-nya ya Pak Lurah ya. Siap. Dan Pak Umar ini juga enggak sendiri pengennya ngajakin teman-teman di sini di Guosari ini tambah pintar ya Pak Umar ya. Maka kita juga hadirkan salah satu pengusaha Bu Rukianti. Bu Rukianti ini punya produk juga namanya Ruki. Iya mereknya Ruki. Itu yang nama saya sendiri. Kok bisa loh namanya Ruki terus jadi Ruki tapi temannya banyak sih kalau yang kayak gitu. Waktu itu kan saya daftarkan merek dagang. Saya pakai nama usaha kok mental. Terus saya ganti-ganti macam-macam. Enggak masuk juga. Akhirnya dapat masukan dari suami. Udah namamu sendiri dicoba. Akhirnya masuk. Berarti nama saya membawa berkah ya. Jadi rezekinya berkahnya itu justru pakai namanya sendiri. Susah-susah nyari nama yang lain gitu ya. Akhirnya ketemu. Oke. Ini narasumber kita boleh dong tepuk tangan dulu. Biar semangat saya mau cek ombak dulu deh. Cek semangatnya kita yel-yel. Biar terdengar suaranya Pak Lurah juga makin semangat. Kita yel-yel ya Bapak Ibu ya. Coba nih. UMKM? Jogja? Istimewa. Yang istimewa siapa? Jogja. Guasari istimewa Mboten? Kalau gitu saya tanya langsung Pak Lurah aja deh. Seistimewa apa? Ini tadi sudah saya tanya nih Bumdesnya. Desa perdenarnya. Kok semuanya keren-keren Pak? Boleh cerita nih. Bagaimana biar sekeren ini. Upaya yang dilakukan. Menjadi desa perener. Mengangkat semua UKM. Apa yang dilakukan Mas Lurah nih? Ya jadi prinsip kami di Kalurahan Guasari kan mundi dawah. Apa yang menjadi program strategis dari Sri Sultan Hamengkebono ke-10. Yang mana saat ini dalam visi misinya bagaimana mereformasi Kalurahan. Reformasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sehingga hal itu kita ejawantahkan. Kita lakukan dengan beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Guasari. Kalau di tempat kami ada sembilan Nawa Pradipa. Ini Nawa Pradipa. Kalau Pak Jokowi punya Nawa Cita, kita punya Nawa Pradipa. Apa itu isinya? Itu kaitan dengan bagaimana Bela Beling Guasari. UMKM-UMKM lokal ini agak berdaya. Berdaya saing. Itu kita ada gerakan Bela Beling Guasari. Jajan tonggong lari si konco. Kemudian ada bagaimana Guasari berdaya. Itu UMKM-UMKM ini alhamdulillah disambung gayut oleh Pak Wisnu melalui Desa Prener ini. Sehingga alhamdulillah empat pilar keistimewaan juga ada di Guasari. Desa Prima, Desa Budaya, Desa Wisata maupun Desa Prener ini. Jadi sudah Desa Mandiri Budaya? Insya Allah. Kita doakan kalau gitu ya? Iya, mohon doanya. Semoga bisa berproses ke sana. Kemudian ada bagaimana gerakan untuk memajukan dari sisi sumber daya manusianya. Jadi tempat kami itu ada Guasari cerdas. Itu kita punya biasiswa satu dusun, satu sarjana. Jadi alhamdulillah sejak lima tahun ini sudah lebih dari empat puluh mahasiswa yang kita kuliahkan secara gratis. Kita bekerja sama dengan salah satu universitas di swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di kalurahan Guasari. Karena kami ini awal enam tahun yang lalu saya mengabdi menjadi lurah ini. Mendapatkan predikat Guasari Rawan Pangan. Karena lurahnya kurus ini Pak Wisnu. Oh identitasnya jelas ya ini pas kurang. Iya, bukan stunting tau ini. Jadi Guasari Rawan Pangan kemudian angka kemiskinannya cukup tinggi. Sehingga dua hal ini yang melatar belakangi harus ada gerakan yang masif, terstruktur, sistematif, dan masif agar bagaimana sumber daya manusianya itu bisa meningkat. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan kemudian pelatihan-pelatihan soft skill yang kemudian didukung oleh Desa Prener ini. Ini upaya kami untuk mengunculkan brand kami, satu dusun, satu unggulan. Apa contohnya? Di tempat kami itu kita bagi menjadi tiga zonasi. Guasari Sisi Utara itu menjadi zona edukasi. Sehingga zona histori, di sana ada Gua Selarong dan sekitarnya. Ada kawasan Banjaran, ada gunung mijil, dan lain sebagainya. Kemudian zona tengah ini zona edukasi. Banyak pondok pesantren, kemudian ada pengolahan sampah. Harapannya sampah ini menjadi sebuah berkah dengan bagaimana kita mentransfer ilmu kepada warga masyarakat. Kemudian di sisi selatan itu ada zona kuliner. Kenapa tadi ada juragan ingkung dan lain sebagainya itu menyampaikan kurang lebih ada berapa? 14 warung ingkung, 15 warung ingkung yang tersebar di Kalurahan Guasari. Nah ini konsep pembangunan tematik kami dengan memaksimalkan potensi. Di tengah ini ada Pak Yad Blankon dan beberapa UMKM. Harapannya ketika orang datang ke Guasari itu uangnya habis di Guasari. Datang ke Selarong, kemudian mampir beli Blankon, mampir beli cemilan, lihat pengolahan sampah, kemudian akhirnya datang ke ingkung. Nah ini satu pola yang kita bangun memaksimalkan potensi Guasari. Yang Alhamdulillah disupport Pak Umar Ruti Master, disupport Pak Wisnu, dan seluruh stakeholder yang ada. Jadi kalau ada wisatawan kok duitnya belum habis? Dicegat, balikin lagi gitu ya? Balik lagi gitu ya. Kalau sampahnya, kalau jajan ingkung gak habis malah gak apa-apa. Nanti maggot kami ginuk-ginuk. Itu beda sama kita dulu ya, kalau makan gak habis mayamnya mati. Padahal mayamnya malah gemuk. Malah gemoy-gemoy nanti. Gemoy. Kalau ini maggotnya yang ginuk-ginuk ya. Ini ngomong-ngomong punya Mas Lurah kayak gini itu komentarnya apa sih? Kalau ibu-ibu. Boseng gitu kan biasanya. Wow. Apa nih? Satu kata mewakili? Oh bangga. Siapa yang bangga? Semua tepuk tangan dong kalau gitu buat Mas Lurahnya. Ini boleh diganti gak Lurahnya? Udah mau habis. Wah iya loh, jangan loh gak mau loh ini. Nah melihat yang ada di sini nih Pak Umar, ibu-ibunya ternyata juga keren-keren didukung dari sisi usaha. Iya wisata juga punya tempat wisata sebenarnya. Ada hal yang baru ini pengolahan sampah yang ternyata menghasilkan. Apa yang mau dikomentari Pak Umar nih? Sebelum saya komentar, saya gini komentar dulu ini dulu. Jadi soal lagi punya prinsip semua yang datang habis uang di Gua Sari. Saya gak setuju. Kenapa Pak? Kalau habis nanti gak bisa pulang. Saya sangat senang kalau Gua Sari karena Pak Lurahnya banyak kreasi, banyak inovasi. Dan memang salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah kreasi inovasi dari seorang pemimpin. Contoh, perencanaan yang bagus. Dan tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa memang Pak Gubernur sudah lama mencanangkan kita akan fokus pembangunan berbasis ke lurahan. Dan ketika itu dicanangkan maka harus banyak lurah-lurah yang harus pandi membaca situasi, membaca peluang, membaca tantangan. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Rahmat Mas Duki. Pak Mas Duki Rahmat. Mas Duki Rahmat. Sehingga Gua Sari bisa menjadi ke lurahan yang saya kira sangat membanggakan, sangat maju. Karena ketika perencanaannya bagus, semua tantangan dijawab dengan baik, itu saya kira tidak hanya UMKM-nya yang akan maju, tapi semua sektor pasti akan maju. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada wisata, semua. Dengan perencanaan yang bagus saya kira semua bisa tertangannya dengan baik, bisa dimajukan dengan baik. Dan pemerintah tinggal pembinaan dan fasilitasi sehingga akan terus bertahan dan dalam bahasa Sipakul itu akan terus naik kelas. Jadi jangan sampai betah tidak naik kelas, nanti itu tidak baik. Yang pertama. Yang kedua saya kira Gua Sari ini punya potensi ke depan berkembang jauh lebih cepat lagi, jauh lebih baik lagi. Karena ke depan ini akan ada kampus, tentu saja akan banyak peluang yang bisa dimaksimalkan untuk didapat. Dan itu saya kira Pak Luras sangat punya visi yang bagus untuk membaca peluang. Kedepan saya optimis Gua Sari akan lebih maju, lebih baik lagi. Terutama juga UMKM-nya di Gua Sari. Saya tadi lihat hasil wansarannya sudah sangat maju, sangat bagus. Sehingga tidak sia-sia pemerintah terus mendampingi hingga ke depan. Semakin banyak UMKM yang tumbuh dengan baik, digosari saya kira kemiskinan akan semakin terkurangi, pendidikan akan semakin baik, kesejahteraan juga akan semakin meningkat. Saya kira begitu. Oke, boleh diapresiasi dulu dong buat Pak Umar. Tapi ngomong-ngomong ini sudah enggak rawan, apa tadi, rawan pangan ya? Masih? Enggak? Insya Allah sudah aman, sudah naik 6 kilo. Jadi lurah 6 tahun naik 6 kilo, Alhamdulillah. Jadi itu salah satu tips bagaimana menaikkan berat badan adalah menjadi lurah. Terbukti saya juga sudah melihat di sana ada ladang jagung, tulisannya doang ya. Tapi ini ngomong Pak Mas Lurah, ini tuh apa? Kok rumah Samsul itu apa maksudnya? Rumahnya Pak Samsul. Ya, jadi kami di tempat ini kan mencoba membuat satu prototip pengolahan sampah yang terintegrasi. Selama ini ketika disa, dawuh dari Pak Bupati Kabupaten Bantul, itu kan punya tagline Bantul Bersama. Bantul Bersih Sampah Tahun 2025. Implementasinya adalah menurunkan program-program ini di level kalurahan. Kami membranding, mencoba merubah mindset bahwa sampah ini tidak melulu menjadi sebuah masalah, tapi bisa menjadi sebuah berkah. Salah satunya dengan menyiapkan satu ekosistem usaha dan satu konsep terintegrasi. Nah, di tempat ini akan kita jadikan sebagai zona edukasi terintegrasi. Jadi sampah di tempat kami, jadi warung-warung ingkung, 15 warung ingkung ini rata-rata hampir semuanya itu langganan pengolahan sampah. Kemudian sampahnya itu dari ingkung ini dikelola, kemudian dibawa ke sini, dijadikan sebagai pakan magot. Magotnya ini kemudian untuk pakan ayam, kandangnya ayam nanti akan kita buat, walaupun masyarakat juga sudah membuat. Kemudian ayam ini kita jual lagi ke warung ingkung. Nah, di tempat ini akan kita jadikan prototipe, di samping ini ada rumah Samsul. Jadi rumah ini adalah rumah dari bahan bakunya dari risikel sampah. Jadi nanti temboknya itu dari abu inserator, kemudian termasuk interiornya di dalam, target kami kita bisa menghasilkan produk di tahun ini. Ini Pak Wislu sudah mendorong kami dengan BKK Dana Keistimewaan, insya Allah kita akan pengadaan alat tahun ini untuk membuat satu produk dari pengolahan sampah ini. Kemudian di sini juga karena rumah pasti membutuhkan ketahanan pangan, nanti akan ada ladang jagung, kemudian ada beberapa sampel perikanan, dan juga peternakan. Itu yang ngelolos ya Pak Pak? Melalui badan usaha milik kalurahan. Bumkal tadi? Jadi target di sini adalah tempat momong nanti. Tempat momong? Iya, tempat momong harapannya, tapi wisata edukasi yang murah itu tempatnya nyaman, di situ juga ngomong, simbah-simbah, ngajak lari-lari ini. Jadi di sisi timur nanti ada landscape kami, ada apa namanya, amphiteter sederhana, sehingga UMKM juga bisa bergak di sini. Dari sampah yang tadi yang gue singkiran, nah kami ingin coba membranding bahwa melalui sampah ini juga bisa dijadikan sebagai tempat pembelajaran juga itu. Oke, wow banget ah, tepuk tangan lagi ah. Aduh ini bikin ngiri pokoknya di daerah lain ini kayaknya. Ada L-nya Pak Umar ya, tapi menarik karena ini bisa menjadi percontohan edukasi dan kemudian tadi satu sirkel ekonomi muncul dari proses yang dimulai dari sampah. Ini bisa ditiru tempat yang lain. Tadi saya sudah ngobrol dengan Ketua Bumres, kalau butuh lagi kan cuma 30 juta per bulan, itu di kota ada 200 ton, bahan baku boleh. Target kami nanti menyelesaikan sampah di wilayah Pajangan terlebih dahulu. Jadi kami nggak ingin muluk-muluk menyelesaikan sampah kota, walaupun dulu sempat mau di sini. Tapi karena sampah di wilayah Kapanewon kami belum selesai, target kami tahun depan ya minimal sampah di level Kapanewon Pajangan ini bisa kita kelola di sini. Jadi bukan buang tapi kelola ya. Dikelola ya. Jadi kalau di sini ibu-ibu nggak pernah ya yang naik motor terus sampahnya dihitung gitu ya. Nggak ada di sini ya, itu jadi duit. Kayaknya gogrok di segerang. Eh gitu ya, nggak ketahuan. Kalau di sini tau ini duit-duit-duit gitu ya. Oke, ini masih baru pertama ya. Baru apa yang kita omongin di sesi pertama. Setelah ini masih ada satu sesi lagi, kalau Anda ingin tau apa isinya tetap di Sarasehan Sibakul. Terima kasih telah menonton! Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan pak. Terus dengan UMKM itu anggarannya itu dari mana bu? Pembinanya dari PMDDY melalui dana keisenyawaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk, dan layanan prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelenggan. Nah, kebetulan orang-orang di sini, aku art komplain. Aku toko bareng meng aplikasi Sibakul. Aku sorang tekan rumah. Tidak yakin pesan. Lius? Alamatnya, cek lagi. Jelas bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener bu. Aplikasi Sibakul bu. KBK ini seberes dari bayar. Hah? Tadi kurang bayar? Udah. Udah pesan. Udah Anfang A Y Taking A soя 將 R plutôt KBK Tidak Udah Outro terus E Udah En Y Tr franchise Tidak L Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tadi Mbak Marta sudah menjelaskan, di Sibagol juga ada layanan free ongkir. Jadi kalau produknya roti abon ini, roll abon ini kemudian dipesan dari Sewon, ya nanti bisa dikirim lewat armada OJOL yang tersedia. Asal lolos kurasi, ada foto produknya, ada deskripsi harganya, ada kemudian gambaran produknya itu apa. Artinya ada pizza, ada roll abon, ada kemudian stick daun kelor. Nah ini rasanya enak atau tidak? Rasanya bisa bersaing dengan yang di kota tidak? Kalau tidak tesnya agak kurang, kemudian bisa enggak diceritakan sesuatu yang beda. Gua Sari memang abonnya sih, tapi abonnya di Gua Sari ini dihasilkan dari ayam-ayam peninggalannya Pangeran Diponegoro. Katakanlah seperti itu. Saya percaya seperti itu, benar-benar, ayam di zaman Cimbah ini saya yasuki. Ngendok, mana-mana, ngendok, mana itu kan zamannya Pangeran Diponegoro. Nah itu bisa kemudian didesain seperti itu. Kan kita enggak tahu kan, corok asal ini bukan dobos, tapi membranding bagaimana produk-produk yang kelihatan di, mungkin bagi kita sederhana, tapi ketika didalami filosofinya ini kemudian dijahit oleh perempuan-perempuan dulu yang, kalau lihat sejarahnya Gua Selarong kan sangat kaya cerita-cerita lokal. Belum tadi Pak Lurah Gunung Mijil kan, disitu katanya pernah jadi lokasi pertempuran dan paling besar korbannya adalah perempuan. Prajurit-prajurit perempuan, enggak salah, saya lihat di, kalau jalan-jalan Mbak Malta itu, ternyata pernah ada pertumparan di darah, dan itu bisa sebenarnya produk-produk dikembangkan dengan menginspirasi dari lokalitas sejarah disitu. Dan disini kan kaya, kaya terhadap produk-produk, kaya terhadap kuliner, belum bicara yang ingkung tadi. Ingkungnya kan unik-unik rasanya, ada ingkung areh, ingkung bakar, ingkung apa, ingkung cancut, bisa dikembangkan kreatif, ingkungnya rayam, ingkungnya sapi, mendaget ini kaya ngomong, ya berarti ya. Nah itu. Kalkun lah itu bisa jadi, ingkung kelinci, ingkung kidang, pokoknya duduk ingkung tikus loh nanti lah, itu nanti enggak ada di geger itu dunia persilatan itu nanti. Nah ini yang sebenarnya potensi ini bisa kemudian, dan produk-produk Gua Sari di sentra-sentra, kalau Pak Lurah tadi di zona selatan sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana pizza, roti-roti ini yang di depan ini kemudian juga menjadi bagian pengembangan sentra wisata yang ada di Gua Sari. Dan yang tak kalah penting Pak Lurah ini juga bagaimana mengembangkan green economy. Ini yang salah satu yang di sini kan, saya enggak tahu ini kok Pak Lurah enggak ada acara orang yang kelurahan, malah di sentra TPS 3R, beliau pengen mengenalkan bahwa Gua Sari ke depan itu tidak sekedar pengen menumbuhkan ekonomi, tapi juga pengen mengenalkan bahwa ekonomi yang ditumbuhkan itu punya perspektif keberlanjutan. Nah ini yang terpenting, tadi sudah ada bagaimana membuat rumah samsul, ternyata bukan sekedar namanya, tapi bagaimana spiritnya rumah yang dikembangkan dari pengolahan sampah ini, ternyata bisa lo berpraktatif lingkungan, zero waste, ada kolam, ada untuk kandangnya ada, untuk pertaniannya tadi berputar. Regetannya pitik, jadi rabu, rabu untuk menumbuhkan tanaman, tanamannya untuk diolah, dipanen, dan ini yang kemudian sustainablenya itu kemudian yang ingin dikenalkan ya ini. Tempat pengolahan sampah, sampahnya jadi ada produk akhirnya sehingga bisa berguna untuk dimanfaatkan. Nah ini kan jarang, kelurahan punya berpikiran maju ini saya, lurah ini ya bisa dihitung dengan jari sebenarnya, enggak banyak itu. Yang saya enggak memuji Mas Duki ya, nanti malah dipuji ke malah enggak orang kuru, malah soya lemuh lah itu kan. Ben kuru aja biar tetap produktif, ben nyenangkan warganya, yang penting itu apa? Membuat warganya bahagia, membuat warganya tambah sejahtera. Tapi Pak Lurah ayo buat event apa? Saya itu memang support, buat perpisahannya Pak Lurah, juga boleh kok diperpanjang, eventnya itu lah ini. Eventnya tetap dilakoni, tetap lanjut, yowes, nanti disupport aja. Tapi yang penting, event ini bukan untuk Pak Lurah semata. Tapi bagaimana membuat event-event yang ada di Gua Sari? Yang pertama, biar dikenal. Biar kemudian produk-produk warga Gua Sari itu kemudian bisa saya muncir. Pendatangkan orang dari luar biar tahu keunggulan Gua Sari. Saya enggak tahu nanti eventnya mau di zona utara, tengah, atau selatan gitu kan. Mau di zona ingkung-ingkungan, zona persampahan, setelahnya kok pondok harus sampah, atau di zona wisata. Memang kaya gitu kan. Beliau, kita nonton sekilasnya, disini kan jadi kok gearing gitu kan. Padahal enggak gitu. Kalau malam dilihat dari gunung, bisa nonton kota ya di Gua Sari ini, kalau memang tahu spot-spotnya. Dan UMKM disini harus komit dan punya spirit hospitality yang bagus, bagaimana dia kemudian bisa membawa produknya lebih bagus. Kalau sekarang produknya sudah enak, ayo bareng-bareng digolehi halalnya, digolehi PIRT-nya. Ini penting. Dan di Skop kan bisa memfasilitasi itu. Dan itu tidak setahun, dua tahun, tiap tahun ada. Nanti bisa nendaftar ke Kak Wahyu, Kak Rosit, mintalingnya kalau sekarang sudah selesai dimatuh, mungkin tahun depan kita prioritaskan. Kalau belum, nanti pelatihan yang trainer, bisa kita optimalkan melalui apa sih? Produk-produk yang kurang. Jangan pernah lelah untuk menjadi mitra bersama dinas kooperasi, karena trainer sudah ada di sini, dan ini adalah gerbang untuk bagaimana kita melakukan pembinaan bersama bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Jangan pernah puas dengan kemasan yang ada, apa di kuliah? Biasanya UKM dikawesi jiluruh enak, dipeseni rongatus, yang produk yang paling keren-keren kok. Orang kata, gini, caosnya pun telah sepak, ditambahi kecap, ini pun bunyi waw. So, akhirnya, kalau gawesi tangga, tangga ini seperti masak, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagaimana kemudian, ketika sering dihadapkan dengan konsumen, ketika dihadapkan dengan digital marketing, itu kan menjadi kuat, karena kalau ngirim ke konsumen, kemudian rasanya pahit, apa-apa bintangnya di KICG itu, mesaknya UMKM-nya. Jangan sampai seperti itu. Di kami itu penyakitnya UMKM, ketika produk-produknya enak, laris, dijalui, menek tekone, sorong sasi, telong sasi, suwe. Ini menjadi PR-PR bagaimana kemudian, pembinaan UMKM itu harus terus dan berkelanjutan. Ini yang katakan ibu-ibu, gua sehari nanti, jangan pernah puas dengan pembinaan selama setahun, dua tahun, tiga tahun, karena di gua sehari nanti ada sentra yang bagus, ada pengembangan kampus, wisatanya juga berbenah terus, selarong dulu sama selarong sekarang itu beda. Singpodo, simbah-simbahe itu kan. Simbah-simbahe itu ada jalan sawo. Oke, maksudnya? Nah, itu biar simbahnya ada jalan sawo, tapi ibu-ibu harus ikut perubahan. Harus terus bertransformasi karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ya, baik. Apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu. Iya. Beberapa sudah dijawab nanti kalau misalnya pertanyaan tentang pemasaran seperti apa, yang pengen dapat NIB, dapat halal, ada sertifikasi yang lain PIRT, dan seterusnya langsung nanti ketemu Kak Wahyu sama Kak Rosyat ya. Baik, ini yang terakhir yang ditunggu juga, Bu Ruki. Gimana sih Bu, biar ini kan kita juga sambil belajar ya, ada orang yang sudah lebih dulu sukses, lebih dulu maju, gitu kita boleh belajar. Ini sekedar informasi Bu Ruki, ini produknya sudah tersebar di minimarket di seluruh Bantul ya. Minimarket. Minimarket aja deh. Sudah ketahuan jebronnya ya. Itu sudah berapa marketnya? 30-an tadi ya? Iya, 30 outlet. Iya, oke. Itu gimana caranya Bu, biar ibu-ibu di sini. Ada yang pengen bisa produknya masuk ke super market, gak cuman yang mini-mini gitu? Mau? Gimana caranya Bu, susah gak? Oke, saya akan cerita sedikit riwayat saya sampai seperti sekarang ini. Juli itu juga saya cuma kecil-kecilan ya Mbak. Karena di sekeliling itu banyak pohon pisang, terus saya itu mencoba membikin, terus saya bagi-bagikan ke tetangga, saya buat tester, gimana ini seperti ini. Terus pada support, Mbak Wiss, sekarang dijual, seperti itu. Terus saya jual itu, pertama itu cuma ke warung-warung, saya titip-titipin ke warung-warung itu, saya kemasi seriguan. Oh, jadi kemasan yang plastik ya, seperti biasa ya. Masih seperti itu sebelum saya dikenal sama Dinas. Dengan seiringnya waktu, karena produk saya semakin banyak saya titip-titip ke warung, akhirnya saya dikenal sama Dinas, waktu itu Dinas KUKMP Bantul. Nah, dari situ saya dibina, terus di fasilitasi ada ERT, terus pendampingan halal, kayak gitu. Terus semuanya gratis, Bu? Alhamdulillah, gratis. Terus, dari situ saya juga dikenal di DIY juga waktu itu, seiring dengan berkembangnya usaha saya, saya dikirim sama Dinas KUKMP itu ke DIY. Nah, dari situ saya difasilitasi ada Jukyamat. Ya, udah ada Jukyamat, terus dari ini merek dagang, merek dagang ini kebetulan saya fasilitas dari salah satu universitas di Jakarta. Waktu itu ada Universitas Yarsi yang ke Bantul mencari 10 UKM yang sudah produksinya sudah aktif, sudah continue seperti itu. Ini Bu Ruki, mohon maaf saya tanya nih, biar dapat itu semuanya, Ibu tuh diam aja, nunggu orang datang ngundang, apa gimana nih, Bu? Apa Ibu nyari-nyari atau gimana? Saya harus aktif, waktu itu saya datang ke kantor, saya perkenalkan diri sambil saya membawa produk, seperti itu. Jadi jangan malu-malu ya? Ya, usah malu, kalau dagang itu kita jangan malu, orang duit isin, gitu. Itu di sini sebenarnya. Isin gak punya duit ya? Jadi harus proaktif ya? Aktif mencari informasi? Ya, kita harus aktif mencari informasi. Dan akhirnya sekarang kalau boleh diceritakan produknya Bu Ruki ini sendiri masih pisang, keripik pisang aja? Produk anda dan saya adalah keripik pisang. Oke. Ya, tapi waktu itu kan cuma ada dua rasa, manis sama gurih, tapi sekarang udah ada coklat lumer, rasa coklat, rasa stroberi, dan pokoknya sesuai dengan permintaan pasar. Terus di samping itu saya juga berkembang. Ada satu lagi Bu, permintaan pasar yang paling besar adalah rasa bayar. Itu paling besar. Ini ngomong-ngomong bisa produksi sampai berapa Bu setiap hari? Sehari rata-rata untuk keripik pisangnya itu 10 kilo per hari. Oke. Ya, terus nanti ada keripik kentang juga. Varian yang lain. Ada keripik pari, ada juga kalau pas musim itu yang ditunggu-tunggu itu keripik sukun. Padahal sukun itu cuma kebuang-buang ya Pak kalau di desa. Nah itu saya manfaatkan Bu, saya olah jadi keripik itu yang jadi banyak yang dinanti. Berarti ini tinggal ditawarin Mas Lurah nih. Di sini ada kawasan nggak buat nanam sukun ya. Boleh. Bisa jadi produk ya. Peluang. Sukun. Sukun kemoy. Buruk ini karena waktu kita yang terbatas ya. Boleh dikasih tips deh buat para UKM yang ada di sini biar menjadi pengusaha yang tangguh sekarang bisa terus berkembang. Itu butuh apa saja Bu? Dari pengalaman Bu Rugi. Oke. Yang pertama sebagai UKM kita itu harus semangat pantang menyerah. Kalau capek ya istirahat sebentar tapi harus bangkit lagi. Dan harus tidak capek-capek kita itu mempromosikan. Orang terus cuma eh ini kita harus tetap meningkat. Jadi supaya kemasannya bagus seperti apa kita harus cari-cari informasi terus. Seperti itu Mbak Marta. Pernah jatuh yang menyakitkan banget gak Bu? Pernah. Pernah. Apa dan gimana caranya bangkit lagi? Ya waktu itu malah sebelum pandemi sebelum pandemi itu pernah karena karena ya keluarga ya mungkin dari keluarga saya itu ada yang sakit jadi saya itu benar-benar jatuh dan gak bisa produksi lagi. tapi saya terus berusaha dari dari situ saya mengambil apa hikmah pokoknya saya harus bisa bangkit lagi. Alhamdulillah sudah dikasih jalan sampai sekarang. Jadi tekun tabah gitu ya menghadapi ujian. Oke. Oke. Ibu-ibu dapat inspirasi dari Ibu Ruki hari ini semangat siapa yang baru utangnya banyak kok yang ditagi-tagi gak dibayar ada? Biasa itu pengusaha menghadapi yang kayak gitu ya. Iya. Sekarang ada fasilitas kur saya memanfaatkan itu jadi jangan utang bank plecit pesan saya itu itu karena bisa menjerat kita. Karena bunganya sangat rendah ya sesuai dengan tapi dikembaliin kan? Kembaliin. Oh iya soalnya kalau butuh modal biasanya butuhnya modal toh ya. pinginnya yang hibah. Iya. Oke. Semoga dapat inspirasi hari ini dari Ibu Ruki kemudian tadi dari Pak Wisnu banyak banget fasilitasi dari Dinas Koperasi UKMDI jangan disiasiakan langsung hari ini bisa ketemu Kak Wahyu dan Kak Roshid untuk macam-macam informasi tentang si Bakul termasuk yang paling mudah NIB. Hari ini juga dapat free untuk foto produk nanti ketemu sama Mas Ale ya. Dan terima kasih hari ini juga penuh semangat karena Pak Umar memilih Gua Sari tepuk tangan dong. Sehingga potensi Gua Sari dan Mas Lurahnya yang luar biasa semakin mendunia. Mendunia. Tapi semoga paling paling hebat adalah masyarakatnya yang terus-menerus memang pingin maju. Benar? Tepuk tangan dulu kalau begitu buat Anda semuanya. Matanon Pak Wisnu Pak Umar Mas Lurah Pak Mas Duki dan juga Bu Ruki hari ini semoga juga tidak hanya masyarakat Gua Sari yang mendapatkan inspirasi mendapatkan insight tapi juga Anda semuanya di luar sana. Terima kasih kepada Dinas Kooperasi dan UKMDY Sarasai Anas Bakul akan terus menyemangati terus menyambangi para pelaku UMKM termasuk juga dukungan dari Dana Kismewaan dan saya Marta Sasongko segera pamit untuk kemudian nanti akan kita sambut keroncong serta nada dan saya akan terus menyemangati pelaku UMKM kita semuanya yel-yel siap ya UMKM Jogja Istimewa selamat menikmati Kenyataan itu aku menjeruh hatimu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton